oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel rumah dan bubun tanaman oke pada kesempatan pagi ini yang cerah ini kita dihadapkan dengan tanaman timun suri ya oke yang kalian lihat ini adalah tanaman timun suri tanaman ini sekitar umur 20-25 hari nah ini sudah waktunya tanaman kita lakukan perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina nah bagaimana sih cara perkawinan bunga jantan dan bunga betina nanti akan saya tunjukkan kepada kalian semua bagaimana caranya nah manfaat dari perkawinan bunga jantan dan betina yaitu supaya bunga betina ini yang ada calon bakal buah ini nantinya bisa berbuah dan hasilnya pasti lebih bagus daripada yang tidak kita kawinkan ya jadi ikuti terus channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe kita langsung ke TKP kita akan melakukan namanya perkawinan bunga jantan bunga betina timun suri oke oke pada kesempatan kali ini kita akan melakukan polinasi mengawinkan bunga jantan betina dengan bunga betina cara ini cukup mudah tinggal ambil protek bagian jantan terus kita tempel tempelin di bagian bunga si betina sudah coba ganti yang lain jadi kita akan melakukan perkawinan semuanya kita nyari bunga jantan dan bunga betina ini belum keluar bunga betina ini belum keluar bunga betinanya belum ada kita coba nyari yang ini yang ini kan yang ada ini belum kemarin mana ya ada bunga betina nah ini adalah contoh bunga betina ya ini bunga betina yang calon ada buahnya kita kawinkan sama bunga yang jantan kalau jantan kayak gini ini bunga jantan gak ada calon bakal buahnya nah ini ini tapi belum mekar kalau posisi seperti ini ini belum bisa kita kawinkan karena dia gak mekar jadi nunggu aja dulu kita ganti yang lain yang gak mekar jadi bunganya harus mekar posisi yang betina fungsinya yaitu kita mengawinkan bunga jantan betina yaitu untuk si calon buah timun suri ini nantinya berbuah kalau enggak nantinya dia akan menguning misalkan berbuah juga hasilnya gak akan maksimal oke sambil kita mencari karena ini sudah waktunya proses kita pengawinan bunga jantan dan betina nah disini sudah ada satu lagi bunga betina ya kita kawinkan sama bunga yang jantan yang satu pohon jadi pengawinannya bagusnya baiknya bunga jantan betina itu satu pohon tuh no no enggak maksudnya keinyak enggak ada ya udah kita cancel aja ini ada bunga betina tapi belum mekar bagusnya emang harus yang mekar dulu ya jadi kita mungkin besok akan melakukan pengawinan lagi sambil menunggu yang belum ada buah bunga bunga betinanya kita sambil menunggu nah on apa orang ngeri kunci mau tetap kunci nang kono kunci apa bukuji apa kalian geletak nah mungkin kalian sudah kalau anaknya pasar kali nah yang jelas kayak gitu ya bisa saya jelaskan kayak tadi jadi biar kalian tahu ini adalah contoh bunga betina yang calon bakal buah sedangkan cerinya nih kayak gini nih ada calon buahnya ya kalau seperti ini dia gak ada calon buahnya dan dia nantinya akan membuahi si calon betinanya supaya dia si betina mau berbuah caranya mudah seperti yang tadi saya jelaskan jadi ini diambil jadi serbuk yang di dalam sini ini nanti kita tempelin aja disini nah oke jadi itulah cara pengawinan pada timun suri oke cukup sekian semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati Terima kasih.